Kalau orang yang kesini itu udah macam-macam mas, ada yang situ Pondo, ada Pondowoso, ada sampai Bali Kan gitu ya sekitar Jember sampai sini, banyak tempat lumajang ada, kadang sampai jual ke Mataram sana mas Nama saya Pak Basori alias Pak Group alamat Wonosobo, usaha saya bengkel bak ngelayani servis sama jual beli Seingat saya mulai tahun 2008 pertengahan sampai 2022 ini mas Kalau awal mulanya saya udah punya keterampilan kan gitu mas Saya kepingin kerja di rumah, akhirnya saya belajar yang punya usaha bak dulu Setelah saya punya pengalaman baru saya berani buka usaha bak ini mas Iya Kalau saya nangani ini, ini saya kan usaha bengkel bak kecil-kecilan mas Saya tidak punya truk yang pasti punya orang yang saya kerjakan, istilahnya saya buruh mas Itu mas, mulai tahun 2008 itu lah sampai sekarang Ya Alhamdulillah banyak orang percaya sama saya Masalah perbaiki, masalah bak inilah Ada yang beli, ada yang jual sama saya, saya terima itu mas Kalau kayunya tinggal permintaan orang yang mau pesen istilahnya mau yang pakai bak itu Ada yang kayu merbau, ada yang kayu mauni, itu mas Tidak lain-lain Kalau besinya tergantung orangnya mas, kalau minta baru semua saya bisa, apa itu Usahakan yang baru semua bisa, untuk yang baru maupun yang servis Kalau untuk yang servisan, ya bisa juga Itu kan tergantung dari kemampuan orangnya yang mau pakai Masalah harga, masalah harga kan variasi Kalau yang baru semua, ya lain Kalau yang ada yang sembungan, ya lain kan gitu mas Ya sesuai kemampuan yang mau pakai, gitu mas Tergantung mas, kalau cuacanya bagus normal, kalau bak baru itu 15 hari selesai Kalau keadaan cuaca normal Tapi kalau ada hujan, kadang nggak tentu, itu bisa 20 hari Tapi kalau servisan, bisa dipastikan janji Upama satu minggu, ya satu minggu selesai Upama lima hari selesai, ya lima hari selesai Saya usahakan begitu biasanya mas Kalau orang yang kesini, itu udah macam-macam mas Ada yang situ Bondo, ada Bondo Woso, ada sampai Bali Kan gitu, ya sekitar Jember sampai sini Banyak, tempat lumajang ada Kadang sampai jual ke Mataram sana mas Ya, ada orang sana pesen sini Gitu mas, ada di Bali, pesen sini bisa Sudah sering begitu mas Kalau saya masalah tenaga kerja nggak banyak-banyak mas Saya pakai 1-2 orang, sampai 4 orang Itu, termasuk saya sendiri Gitu mas Ya, suka dukanya pasti ada mas Ya, kalau sukanya pas terima duit, orderan banyak kan gitu mas ya Kalau dukanya pas nggak punya duit, barang pas habis gitu mas Kadang ya hujan, kan gitu mas ya Orang namanya kerja, nggak pasti Pasti ada suka dukanya gitu mas Ya, ya Pasti ada mas, bulan Paceklek itu pasti ada Kalau yang selama ini saya rasakan Bulan Paceklek itu di bulan Setelah hari raya mas Setelah hari raya sampai Lebaran haji biasanya Setelah itu ya Baru bisa kayak normal gitu mas Tapi selama ini ya Ada aja lah 1-2 itu masuk Ada Karena ya sudah dipercaya orang Pasti ada aja 1-2 mas Ya, kalau Orang mau perbaiki servis itu ya DP Secukupnya lah Kalau beli baru Ya, pakai DP juga mas Paling nggak Separuhnya lah Kan gitu Jadi ya biar bisa sama-sama berjalan Kita ada ikatan kan gitu mas Nanti kalau cuma omong-omong tok DP Eh, omong-omong tok pesen pak Ternyata nggak ada DP Kan biasanya orang itu Kadang pas ada kasih Pas nggak ada ya mundur lagi Kan susah Yang kerja ini mas gitu Ini milik orang genteng mas Ya Banyuwangi Ini pesan itu mas Sama saya Itu baru Pengerjaan 1 minggu mas Itu kan saya akan 15 hari selesai Kan gitu Baru 1 minggu udah 50% lah Gitu mas Ini buat baru apa Memperbaiki yang lama ini pak? Ini kalau besi Ada yang campur mas Di depan Kalau samping Bawah itu baru semua mas Ya, karena permintaan gitu Saya layani Tergantung permintaan mas Kalau yang belakang ini Pakai kayu apa ini pak? Kayu mauni mas total itu mas Itu kurang 50% lagi selesai total Kurang lebihnya itu 1 minggu selesai total itu mas Udah bisa dipakai muat gitu mas Kalau Sekarang pakai komoditas sembako mas Istilahnya pakai expedisian itu mas Tapi kalau 5 tahun yang lalu itu Kebanyakan pakai material Jadi sekarang Garang ngelayani pakai material mas Yang sering pakai itu lah Luar jawa muatnya gitu Ya enggak gitu mas Kalau material Kayunya kurang kuat mas Dan sekarang material pakai dam semua Kan gitu Nah kalau Pakai luar kota Pakai kayu mas Ini istilahnya kan Kelas ekonomi kan gitu mas Saya bikin bak ini mas Kalau kelas yang bagus Bagi orang yang mampu Enggak cocok mungkin kan gitu Masalah kayunya bisa gitu Omsetnya Ya alhamdulillah mas Kalau 1 bulan bisa Kalau yang baru bisa ngeluarin 2-3 kan gitu mas Kalau servisan tergantung orang servis Kesini Kadang sampai 4 kadang sampai 5 kan gitu ya Untuk nge-chat Sama ganti papan 1-2 gitu Sekitar itu mas Kalau Orang kerja itu Saingan itu pasti ada mas Umpama disini ada Dikenteng ada Dikabat ada Tapi kan Saingan itu secara sehat Kalau saya mikirnya Rezeki itu ada yang ngatur Kan gitu Harus kita harus menang Harus ke saya semua Enggak saya enggak mau begitu Yang sewajarnya aja Kalau memang itu rezeki saya Pasti saya Dapat Garapan kan gitu mas Tapi memang itu belum rezeki saya Ya enggak bisa Dipaksakan pun akan enggak bisa kan gitu Alhamdulillah ada perubahan mas Ya dulu Saya itu belum kerja bengkel Istilahnya Nyekrok Naikkan pasir batu Sekarang enggak Kan gitu mas Cukup di rumah kerja di bengkel Bak ini aja Gitu Kalau masalah Saya harus Bisa beli apa Bisa beli sepeda motor Gitu Mobil bisa mas Saya enggak akan mungkiri Rezeki yang Tuhan kasih sama saya Kan gitu mas Nanti saya Mungkir saya enggak bisa beli ini Itu bohong Berarti saya kan membohongi yang Kuasa kan gitu mas Alhamdulillah mas Ada perubahan Gitu aja mas Penuh likaliku Lancar Alhamdulillah Diparingi Kesehatan mas Terutama itu mas Terutama sehat Kita itu bisa Yakin bisa kerja Dapat hasil Alhamdulillah Kan gitu mas Alamat saya Wonosobo Alias Pak Bahsori Alias group Itu udah Tahu teman-teman saya Wonosobo Gitu aja Udah tahu mas Masalahnya Saya udah lama Mulai tahun 2008 Pertengahan Sampai 2022 Kan sudah 12 tahun Sudah Alhamdulillah Sudah banyak Teman yang kenal sama saya Gitu Itu aja Kalau mau menghubungi Saya punya nomer HP kan gitu mas ya Nomernya ya 0 81 234 855 209 Itu nomer saya Saya gak bisa pakai HP yang ada Androidnya mas Nomer saya HP saya jadul mas Tapi ini udah cukup Ada berkahnya mas Selama ini saya pakai ini aja Ya Ya Kalau Motivasi saya Pesan sama anak-anak muda Ya Jangan disiasiakan lah Kesempatan ini Kan gitu Ayo kita kerja 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 Supaya Belakangan hari itu Ada hasilnya mas Jangan malas-malasan Itu mas Pesan saya Ya amin Alhamdulillah Kalau sampai ke situ mas Itu memang tujuan kita Tujuan Semua orang Impiannya kan begitu mas Biar kita itu Jati orang yang Ada kelebihannya lah Ya maafan finansialnya Gitu mas Gak seperti saya Harus belajar dari nol Gak ada apa-apa Bisa jadi Begini Alhamdulillah Amin gitu mas Amin gitu mas Buat Amin selamat menikmati 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 selamat menikmati